Mario dan Disatrio pelaku penganiayaan didepak dari kampus Prasetya Mulia. Mario dan Disatrio didepak dari kampus tempatnya menuntut ilmu, Universitas Prasetya Mulia. Pihak kampus menganggap bahwa tindakan Dandi bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik. Pimpinan Universitas Prasetya Mulia telah memantau sebaik-baiknya semua informasi tentang tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh tersangka. Mario dan Disatrio terhadap, Kristalino David Ozora, tulis siaran pers yang dibagikan pihak kampus, Jumat 24 Februari 2023. Lebih lanjut, pihak kampus akhirnya memutuskan untuk memecat Dandi sebagai mahasiswa di sana. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka. Mario dan Disatrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari tahun 2023. Berikut ini bunyi pernyataan lengkap Universitas Prasetya Mulia. Menanggapi berita tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh saudara. Mario dan Disatrio, salah satu mahasiswa Universitas Prasetya Mulia, dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pimpinan Universitas Prasetya Mulia telah memantau sebaik-baiknya semua informasi tentang tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh tersangka. Mario dan Disatrio terhadap saudara. Kristalino David Ozora, mengecam keras tindak kekerasan itu karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Menyampaikan keprihatian yang mendalam atas kondisi luka berat yang diderita oleh korban. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka saudara. Mario dan Disatrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari tahun 2023. Seluruh sivitas akademika Universitas Prasetya Mulia turut prihatin atas keadaan yang dialami korban dan terus berdoa bagi kesembuhannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!